Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial secara lengkap bagaimana cara membuat music instrumental atau video instrumental yang aman monet seperti ini. Nah, di sini kita akan bagi menjadi 3 step penting dari A sampai Z. So, buat teman-teman jangan di skip, kita lanjut, ini dia videonya. Untuk step yang pertama, kita akan mencari bahan untuk musicnya. Bisa bikin sendiri atau bisa di download. Bagaimana caranya? Ini dia videonya. Oke, step pertama sebelum kita masuk ke bagaimana cara untuk mencari bahan untuk musicnya. Saya akan menjelaskan dulu, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau morning instrumental caustic ini kan biasanya kayak gini bentuknya ya. Bukan seperti yang saya preview di depan tadi. Kalau depan tadi itu kan lebih modern ya. Dan ini belum ada yang pakai ya. Nah, masih ini ada yang beberapa pakai sih, cuman tidak terlalu ya. Dan ini teman-teman bisa lihat, view-nya itu kencang banget ya. Teman-teman bisa lihat ini menggunakan gambar atau video seperti ini. Jadi saya akan lebih ke sini ya, bukan yang seperti ini. Ini sudah lama banget ya, lama banget. Dan kalau kita cek misalkan ini copy link address, kita cek untuk monetize-nya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk monetisasi cekernya. Apakah dia monet atau enggak, teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya. Nah, this channel is monetized. Oke, sebelum lanjut, selamat ya buat teman-teman yang kemarin sudah monet ya. Yang channelnya tentang kesehatan, olahraga, musik, dan lain-lain. Yang sudah menggunakan jasa dari bikin channel.com. Bikin channel.com ini adalah jasa pembuatan channel dari 0 sampai monet. Jadi email-nya menggunakan email kalian. Dan kalian bisa request niche atau topiknya. Jadi bisa request musik, kesehatan, olahraga, semuanya bisa. Dan ini pertama di Indonesia. Kalian bisa temukan link-nya di bawah, di deskripsi video ini. Dan scroll aja di website-nya ke bawah. Di sini ada yang namanya paket cepat cuan. Nah, paket cepat cuan ini kalian bisa request ya. Untuk anak-anak bisa, musik bisa, short bisa, apapun bisa. Dan ini cara untuk tercepat. Biar bisa lebih cepat cuan dari YouTube. Jadi kalian di sini hanya terima beres aja. Dolarnya udah aktif dan sudah dimonetkan oleh bikin channel.com. Atau melanjutkan channel yang udah ada juga bisa. Dan di sini kalian tinggal terima beres aja. Dan tinggal lanjut ngonten dan cari cuan. Langsung aja yang berminat link-nya di bawah, deskripsi video ini. Langsung aja di klik dan cari paket yang cocok untuk kalian. Ini adalah jasa monetisasi pertama di Indonesia. Nah, channel ini monetisasi ya. Monetisasi OCBC Relax Music. Tapi ini kan cara yang lama ya. Bentuk-bentuknya dia itu lama. Walaupun 18 jam yang lalu di update. Tapi ini footage-nya footage lama. Dan kalau kalian misalkan dari awal banget, dari nol banget. Membangun channel relaksasi. Saya sarankan untuk memakai video sendiri. Karena kalau kalian pakai footage-videos gratisan. Itu 50-50 ya. 50-50 persen video kalian akan diterima monetisasi atau channelnya diterima monetisasi. Jadi saran saya pakai footage sendiri. Atau bikin pakai AI seperti ini ya. Lebih aman. Jauh lebih aman. Oke. Nah, teman-teman bisa pergi ke stocktune.com. Di sini adalah free stock music ya. Free copyright. Teman-teman bisa lihat. Dipakai di Youtube ya. Teman-teman bisa lihat. Dan di sini juga bisa menciptakan musik pakai AI ya. Nanti linknya ada di bawah atau cari di Google aja stocktune ya. Stocktune namanya. Teman-teman bisa cari aja. Dan di sini, karena saya lebih suka akustik seperti yang saya contohkan di depan. Nah, teman-teman bisa cari yang di sini untuk tag-nya atau filter-nya di sini. Akustik gitar. Nah, di sini yang saya pakai tadi ini ya. Teman-teman bisa dengerin. Oke. Atau ini juga. Tergantung mood teman-teman mau pakai seperti apa. Dan ini teman-teman bisa lihat. Ini panjangnya cuma 1 menit 53. Nanti teman-teman bisa pakai sistem loop aja. Bisa diulang-ulang ya. Bisa diulang-ulang. Atau teman-teman. Kalau misalkan bisa main gitar. Bisa tambahkan mungkin ya code-code sendiri lah. Seperti itu. Tapi ini udah hampir 2 menit. Jadi kalau teman-teman bikin relaksasi kan itu lumayan ya durasinya. Teman-teman tinggal loop-loop aja ya. Seperti itu. Atau cara yang kedua adalah. Teman-teman bisa download 10 ya. 10 instrumen. Kemudian digabungkan jadi satu video. Seperti itu ya. Dan itu untuk cara yang pertama mencari musik. Cara yang kedua adalah teman-teman bisa bikin sendiri. Menggunakan gitar dan alat perekam lainnya. Dan itu khusus untuk yang profesional aja. Kalau kalian misalkan bisa melakukan itu. Silahkan ya. Karena disini kuncinya adalah. Kuncinya yang paling penting disini adalah background videonya ya. Background videonya. Tidak pakai background lama seperti ini. Itu sangat-sangat kurang dan berbahaya. Untuk kelangsungan channel kita. Karena ini kemungkinan ada sama ya. Kalau musik sama itu. Udah wajar ya. Karena kita bisa pakai musik yang sama untuk back sound. Orang pakai back sound. Youtuber-nya pakai back sound. Youtuber-nya pakai back sound. Itu back sound yang sama loh. Tapi bisa tetap monen. Nah ini kita anggap gitar ini adalah sebuah back sound. Dan kita akan mencari gambarnya sendiri. Yang menggunakan prompt AI. Dan menggerakkannya menjadikan video. Seperti itu. Itu kunci yang paling penting. Nah buat teman-teman yang mau download. Silahkan aja pilih semua ya. Dan disini teman-teman bisa klik aja disini. Tanda panah ke bawah. Dia akan download secara otomatis ya. Seperti ini klik. Dan dia akan otomatis download. Klik download seperti ini. Ya. Dia akan otomatis download. Nih teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas. Sudah terdownload. Dan kita akan lanjut ke step yang kedua. Oke kita masuk ke step yang kedua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sejauh ini. Step yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk menciptakan background video. Yang aman monetisasi menggunakan AI yang bernama Leonardo. Dan videonya tersebut digerakkan untuk menjadi background video music kita. Ini dia videonya. Oke. Untuk step yang kedua. Kita akan membuat sebuah gambar AI yang untuk background video kita. Nah teman-teman bisa menggunakan Leonardo.ai ya. Jadi teman-teman bisa daftar gratis. Dan disini teman-teman akan dapat 150 token ya. Untuk setiap hari. Ya teman-teman bisa memanfaatkan ini. Dan yang paling penting disini adalah promnya. Prom itu adalah perintahnya ya. Nah disini teman-teman bisa buka Google Translate aja. Kalau teman-teman mau bikin prom manual. Misalkan contoh. Foto atau gambar. Gambar anak muda. Ya. Bermain gitar. Di jendela rumah. Di rumah. Ada kucing. Ada kopi. Dan juga. Ada kopi. Ada kucing. Pagi hari. Suasana pagi hari. Pagi hari. Namun udah bermain gitar di jendela rumah. Oke. Disini ya. Oke. Sepertinya kita coba dulu. Nah disini kita akan. Apa namanya. Kopi aja. Nah disini untuk di settingan di Leonardo. Teman-teman jangan pakai Leonardo Pointings ya. Kalau pakai Leonardo Pointings. Nah disini teman-teman hasil gambarnya akan ready seperti ini. Jadi kita pakai gambar yang anime aja. Ya. Supaya tokennya juga dikit ya. Kalau Pointings itu banyak tokennya. Teman-teman saya lihat 24 ya. Disini kalau anime itu cuma 14. Tapi gambarnya juga lumayan oke. Dan kita pakai untuk background music instrumental. Bagus banget ya. Nah disini pengaturannya. Karena kita pakai YouTube. Yang notabene videonya adalah horizontal. Kita pakai 16.9. Ya. Dan yang lain-lainnya udah gak usah di setting lagi. Biarkan aja. Dan ini kita paste atau paste disini ya. Di bagian promptnya. Klik generate. Dan disini kita menghabiskan 10. Ya. 10 token. Ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat. Disini kita menghabiskan 10 token. Dan kita akan tunggu. Sampai proses generate selesai. Nah disini nanti kalau memang teman-teman misalkan. Proses generate kurang puas. Atau mungkin ada yang ditambahkan. Nanti teman-teman bisa. Tambahkan aja ya. Teman-teman bisa tambahkan aja. Mungkin di rumah ada kucing. Ada kopi. Ada pohon. Gak apa-apa ya. Terlihat pohon. Ya. Coba terlihat pohon. Nanti kalau memang kurang cocok. Ini kita tambahkan aja ya. Nah kalau udah ketemu. Teman-teman bisa buka. Kalau udah cocok. Teman-teman tinggal download aja ya. Seperti ini. Oke. Misalkan. Atau mungkin kita pakai yang ini ya. Yang kedua coba kita pakai. Kita paste aja. Sorry yang inggris ya. Kita paste aja disini. Dan klik generate. Teman-teman bisa generate lagi. Kalau misalkan teman-teman mau ada beberapa pilihan gitu kan. Teman-teman tinggal generate aja beberapa. Supaya nanti hasilnya maksimal ya. Sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti itu. Oke. Nah disini teman-teman bisa lihat. Disini untuk apa namanya. Untuk hasil ini ya. Hasil. Apa namanya videonya. Ya. Untuk generate-nya. Nah disini ada yang. Kita gak menambahkan ini ya. Gendernya ya. Anak muda perempuan atau laki-laki. Teman-teman nanti bisa tambahkan aja. Kalau ini laki-lakinya lebih masuk ya. Lebih keren ya. Teman-teman bisa lihat. Nah ini lebih keren. Dan coba kita pakai fitur videonya disini. Ada yang namanya generate motion video. Jadi dia akan membuat video secara otomatis ya. Kita klik. Tapi disini teman-teman jangan pakai 5 ya. Karena 5 itu dia pergerakannya kencang banget. Ya kita pakai 2 aja. Kita klik generate ya. Disini. Klik generate. Oke seperti ini. Dan kalau memang teman-teman mau yang lain. Kayak misalkan disini ada kucing. Ya disini ada kucingnya. Itu teman-teman bisa pakai aja. Yang penting intinya gambarnya bergerak lah ya. Bergerak. Dan untuk solusi selanjutnya. Teman-teman tinggal download aja semuanya ya. Gambar-gambar ini teman-teman tinggal download aja. Kemudian kalian gerakkan di AI lain. Nah AI-nya ada 2. Ada runway. Dan juga ada Luma AI ya. Teman-teman bisa pilih aja yang mana. Rekomendasi saya sih runway ya. Karena Luma sekarang udah berbayar ya. Jadi teman-teman bisa pakai runway aja. Untuk menggerakkan instrumennya ya. Sumpai lebih sport. Kalau disini. Pergerakan untuk videonya itu masih sangat-sangat. Ya kurang lah. Nggak seperti runway atau Luma. Seperti ini. Tinggal tunggu generate-nya ya. Nanti kalau udah selesai. Saya akan download. Dan teman-teman siap pakai untuk background. Ya. Kalau pakai gambar seperti ini aja. Bisa sebenarnya tinggal tambahkan efek salju dan lain-lain. Tapi kalau memang bisa digerakkan itu akan jauh-jauh lebih bagus lagi ya. Untuk gambar-gambar kalian. Ini saya akan pakai. Ya. Saya akan gerakkan. Nanti saya akan download. Dan saya akan masuk ke proses editing ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke step yang ketiga. Oke step yang ketiga adalah step yang terakhir yaitu ke tahap editing. Dan ini adalah step yang paling penting untuk kalian pahami. So langsung saja ini dia videonya. Oke baik kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu tahap editing ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada 2 footage dan 1 music. Nah musiknya kita masukkan dulu ya. Dan di sini ada 2 footage yang sudah kita edit menggunakan AI tadi ya. Dan gambarnya kita create menggunakan Leonardo dan kita gerakkan juga. Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya ya. Teman-teman bisa lihat. Nah di sini hasilnya sudah ya. Sudah oke. Dan di sini juga ada satu lagi. Tuh. Ini gambar-gambar yang tadi kita hasilkan menggunakan Leonardo.ai ya. Teman-teman bisa lihat. Dan di sini nanti teman-teman bisa mainkan aja untuk durasinya. Ini kan cuma 11 detik ya. Nanti kita mainkan aja. Misalkan di sini kita mau speed durasinya kita mau tambahkan ya. Biar lebih lambat dan kita nggak terlalu banyak ngabisin footage ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini speednya kita mainkan aja. Supaya lebih lambat. Nah seperti itu hasilnya ya. Oke. Segini. Dan di sini untuk musiknya kita fade in. Kita tambahkan ya. Supaya nggak terlalu langsung keras. Dan di sini juga kita tambahkan animasi in-nya. Supaya dia masuknya smooth ya. Untuk videonya masuknya smooth. In-nya kita pilih yang fade in ini. Ya. Versi free. Bisa lihat di sini. Dan di sini kita tambahkan durasinya. Supaya smooth. Nah selanjutnya di sini ada efek. Nah di sini kita cari efek snow ya. Efek salju. Supaya lebih mendukung ya. Untuk suasana supaya lebih mendukung. Teman-teman bisa cari aja. Yang sesuai ya. Sesuai dengan ini teman-teman ya. Dengan kesukaan teman-teman mau pilih yang mana itu silahkan. Cari yang gratisan aja. Ya di sini teman-teman bisa lihat. Di sini banyak kok yang gratisan ya. Tidak perlu berbayar. Coba kita pakai yang ini ya. Apakah cocok? Masuk nggak? Oke. Kita pakai yang ini. Kita add ya. Kemudian kita tarik sepanjang video ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Dan ini bisa di edit menggunakan handphone ya. Sama aja caranya. Oke. Dan di sini snow-nya. Teman-teman bisa lihat. Di sini untuk apa namanya. Atmosfer-nya teman-teman bisa kurangi ya. Speed-nya juga bisa teman-teman kurangi. Supaya mengikuti gerakan ininya. Tidak terlalu cepat. Ketebalannya kita tambahin. Nah. Seperti ini oke. Dan footage kedua kita masukkan di sini. Dan di sini juga untuk speed-nya kita mainkan ya. Di sini biar sama speed-nya. Sorry. Di sini berapa pakai 0,6. Kita pakai 0,6 biar sama ya. Untuk gerakannya. Dan di sini untuk transisinya. Sekali lagi kita pakai yang smooth aja. Pakai fade aja ya. Pakai fade aja. Pakai fade in. Supaya transisinya smooth aja. Nggak terlalu. Nggak usah terlalu. Ini transisi ya. Terlalu banyak transisi. Teman-teman bisa pakai ini aja. Oke. Dan. Ya. Durasinya kita tambah. Oke. Kita pelebar dulu. Supaya kelihatan ya transisinya. Coba kita play. Ini kita tarik aja semuanya untuk snow ya. Nah. Seperti ini oke. Asek ya. Nah. Nah terus seperti itu. Ini kita copy aja ya. Kita copy aja. Dan kita langsung paste aja. Langsung disini ya. Supaya dia nyambung. Ya. Seperti ini. Dan ini kita ganti aja pakai transisi. Dan disini kita animasinya kita hilangkan ya. Kita delete animasinya. Oke. Seperti ini. Jadi terus dia berlanjut ya. Oke. Dan kita copy lagi ya. Sampai habis ya. Kita copy lagi disini. Sorry. Kita copy sampai 4 semuanya. Control C. Dan disini control V. Oke. Kita sambungkan. Seperti ini. Dan ini animasinya seperti biasa kita hilangkan. Karena depan kita pakai animasi tadi. Dan tambahkan transisinya. Oke. Seperti ini. Dan ya. Dan setelahnya kita tarik sampai selesai ya. Selesai musik. Oke. Dan disini kita control A. Oke. Dan kita potong aja disini. Ya. Dan anggap kita cuma bikinnya segini gitu. Tuh. Tuh. Nah ini judulnya bisa teman-teman pakai instrumental musik pagi hari ya. Teman-teman bisa pakai ini. Tuh. Good kan? Nah videonya ini asli menggunakan AI ya. Oke. Nah selanjutnya teman-teman tinggal export aja ya. Tinggal export sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya. Disini 1080 ya. Untuk rasionya 16.9. Dan export. Dan langsung teman-teman bisa upload ke YouTube. Ya. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian aja videonya. Semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman silahkan aja kreasikan sesuai dengan imajinasi kalian ya. Untuk ininya kita bermain-main dengan AI dan juga musiknya. Teman-teman bisa download sesuai dengan panduan yang saya buat tadi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat konten ini. Oke. Mungkin sekian video saya mengenai bagaimana cara membuat sebuah konten musik lengkap. Dan buat teman-teman yang akan tanya seperti biasa. Tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you. selamat menikmati